Intro Pada umumnya secara sekilas orang akan beranggapan bahwa bergelut dengan sampah merupakan hal yang kurang bergengsi Namun hal itu tidak dipedulikan oleh Gusti Wirdaningsi penggagas dan pengelola Bank Sampah Mentari Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Dengan bermodal semangat dan konsistensi Bank sampah yang ia kelola bersama suami sertarkannya kini berkembang pesat bahkan menjadi penghasil pundi-pundi rupiah yang cukup menjanjikan Ada pun sampah-sampah yang disetor oleh nasabah dipilah lagi berdasarkan jenisnya untuk sampah basah dan kotor ditampung di tempat khusus dan di rumahnya menjadi sampah-sampah bersih yang bisa dipakai sebagai bahan daur ulang Tidak hanya melayani penyetoran nasabah dari Tamiang Layang dan sekitarnya saja namun sekarang Bank Sampah Mentari Tamiang Layang juga sudah menjangkau kecamatan lain yang jaraknya lumayan jauh Seperti dayu kecamatan Karusen Janang dan Ampah kecamatan Dusun Tengah Dari 2020 tanggal 21 November Sudah lumayan Alhamdulillah 2 tahun Sekarang jangkauan paling jauhnya dimana? Jangkauan paling jauh Ampah sudah ada Pasar Panas juga sudah ada Beberapa desa ada gitu Cuman memang kami harus menyesuaikan sama ngkos angkut kesana dulu Kalau enggak terlalu banyak juga kami kan berat diongkos pak Terus untuk nasabahnya sendiri sampai sekarang sudah 220 orang Alhamdulillah yang bergabung Memang lebih banyak yang bimbang bayar kes sih Tapi yang enggak masalah yang penting kan niat orang ada untuk nyetor sampah Bukan masalah duitnya Saya juga enggak memilih ini karena namanya ngelola bang sampah semua sampah memang harus dikelola Enggak harus kertas aja atau kardus aja enggak bisa gitu pak Tapi sepertinya enggak enggak cuman samp apa hanya terbatas sampah kering aja ya enggak ada sampah basah ya Sampah-sampah basah sih itu masuk di ini ya kalau sampah KPS 3R Oh langsung sampai layanan angkut sampah Oh gitu ya ya Layanan angkut sampah yang bayar perbulan Mungkin lebih tepatnya ini dikatakan bahan daur ulang mungkin ya Iya Nah untuk yang kami pilih ini pak sebenarnya kan maunya kami juga bisa di daur ulang mungkin dibikin sesuatu gitu Tapi karena di Barito Timur atau di kami yang layang ini pun juga kurang FDM ya Susah untuk mencari orang yang mau membantu meskipun dibayar pun juga susah Iya Apalagi enggak dibayar Dengan demikian dari usaha ini saja telah menghasilkan omset yang cukup besar Tak hanya di kisaran nominal jutaan tapi sudah mencapai puluhan juta rupiah perbulannya Dari Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Iwan Pras Sampi TV melaporkan